Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Intan Dwi Septiani dari kelas 12 Sipadu Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur radioaktif Unsur radioaktif adalah unsur yang dapat memancarkan radiasi secara spontan Dan radiasi adalah sejenis sinar tetapi memiliki energi yang besar dan daya tembus yang tinggi Semenjak ditemukannya sinar X pada tahun 1895 oleh Wilhelm Corrigan pada ilmuwan Menyadari bahwa beberapa unsur dapat memancarkan sinar-sinar tertentu Meski pada saat itu para ilmuwan belum bisa memahami hakikat sebenarnya Dari sinar-sinar tersebut serta mengapa unsur-unsur memancarkannya Pada tahun 1896, Anthony Henry Berkurel mengamati bahwa beberapa gram uranium Memancarkan radiasi yang dapat menembus kertas hitam yang menutupi pelat fotografi Sedangkan pada tahun 1898, sepasang ilmuwan Mericur dan Pericur Mengamati bahwa radiasi dari uranium dapat menyebabkan terbentuknya unsur baru Mericur menciptakan istilah keradioaktifan atau radioaktifiti Untuk proses radiasi atau pemancaran sinar oleh suatu unsur sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif Dan unsur yang memancarkannya disebut unsur radioaktif Pericur dan Mericur berhasil mengisolasi dua buah unsur baru Yang terbentuk dari peluruhan unsur uranium Masing-masing pada bulan Juli dan Desember pada tahun 1898 Kedua unsur itu kemudian mereka namai polanium Atau yang diambil dari nama negara dari bahasa latin radire yang memiliki arti bersinar Sama seperti uranium, kedua unsur ini juga bersifat radioaktif Hasil penelitian mereka dituangkan sebagai PHD dari Mericur pada tahun 1903 Mungkin inilah disertasi paling hebat dalam sejarah ilmuwan pengetahuan Sebab pengantaran Mericur untuk meraih dua hadiah Nobel Tahun itu juga Mericur dan Pericur bersama-sama dengan B. Kurel Meraih hadiah Nobel bidang fisika untuk jasa mereka bertiga di bidang penelitian keradioaktifan Kemudian pada tahun 1911 Mericur memperoleh hadiah Nobel bidang kimia untuk penemuan unsur polonium dan radium Pada tahun 1909 Ernest Roth-Herford mengemukan bahwa sinar radioaktif dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan muatan mereka Sinar radioaktif yang bermuatan positif diberi nama sinar alpha Dan tersusun dari inti-inti helium Sedangkan sinar radioaktif yang bermuatan negatif diberi nama sinar beta Yang tersusun elektron-elektron Sementara itu, Paul Hurich Virau mengemukakan jenis sinar radioaktif yang ketiga yaitu sinar gamma Yang tidak bermuatan Sinar gamma adalah suatu bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari sinar X Sifat-sifat sinar radioaktif Sifat-sifat sinar radioaktif secara umum yaitu dapat menembus logam yang tipis Dapat menghitamkan flat film Dapat diuraikan dari medan magnet menjadi tiga sinar yaitu sinar alpha, sinar beta, dan sinar gemah Yang pertama, sinar alpha Sinar alpha merupakan radiasi partikel bermuatan positif yang merupakan inti 2 HE pangkat 4 Memiliki daya tembus paling lemah diantara sinar-sinar radioaktif Daya pigeon sinar alpha paling kuat diantara sinar-sinar radioaktif Yang kedua, sinar beta Sinar beta merupakan radiasi partikel bermuatan negatif Memiliki daya tembus yang lebih besar daripada sinar alpha Memiliki daya pigeon yang lebih lemah daripada sinar alpha Akan membelok ke kutu positif jika berada dalam medan magnet Yang ketiga, sinar gema Sinar gema merupakan radiasi elektromagnet dengan energi tinggi, tidak bermuatan, dan tidak bermasa Memiliki daya tembus yang paling besar diantara sinar-sinar radioaktif Memiliki daya pigeon yang paling lemah diantara sinar-sinar radioaktif Dan tidak membelok dalam medan magnet Berikut ini yang merupakan partikel-partikel yang sering kita jumpai pada pelajaran kimia Yang pertama, alpha Yang kedua, elektron atau beta Yang ketiga, gema Yang keempat, positron atau elektron positif Yang kelima, netron Yang keenam, proton Yang ketujuh, detron Dan yang kedelapan, tritron Demikian video dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh